Ya, perilaku seks bebas di kalangan pelajar kian mengkhawatirkan. Di situ Bondo Jawa Timur bahkan disinyalir terdapat arisan pelajar yang khusus ditujukan untuk mendapatkan pekerja seks komersial. Benarkah aksi tak terpuji itu dilakukan para pelajar? Berikut penelusuran tim redaksi kontroversi. Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah kebiasaan tidak lazim yang terjadi di situ Bondo Jawa Timur. Di kota pesisir utara Pulau Jawa ini disinyalir ada sejumlah pelajar yang melakukan arisan demi mendapatkan kepuasan seksual dari pekerja seks komersial. Seorang beberapa pelajar ini kan dengan keuangan yang terbaik, bagaimana mereka bisa menikmati sensasi seksual itu, dengan melakukan urunan, berpartisipasi dalam keuangan. Sehingga nanti pada minggu pertama yang melakukan transaksi seksual adalah pelajaran. Kemudian itu minggu depan pelajar B, itu nanti yang menangguh juga teman-temannya yang lain. Demikian sulit sampai habis. Temuan yang diungkap Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Situbondo ini sontak mengagetkan halayang. Apalagi selama ini, Situbondo terkenal sebagai kota santri. Tim redaksi kontroversi pun menelusuri polemik yang terjadi di kota Solawat Nariyah ini. Tidak cukupnya bukti yang mengarah pada keterlibatan pelajar Situbondo, sontak membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo bagaikan kebakaran jenggot. Mereka menuding temuan KPA ini hanyalah berasal dari informasi lisan dan sebatas isu belaka. Ternyata, setelah kasus dugaan arisan PSK oleh para pelajar ini terkuak dan menjadi polemik, semua pihak termasuk Komisi Penanggulangan AIDS sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan temuan itu langsung tiarap. Komisi yang bertugas mencegah penyebaran penyakit yang belum ada obatnya ini, kini justru terkesan menutup-nutupi. Intinya, si pengakuan PSK itu kan belum menggulirkan konsep pihak. Jadi siapa pelanggannya, ya untuk meningkatkan statusnya dia atau meningkatkan daya beli, bisa juga. Pelanggan saya ini pelajar, tapi dari pengakuan si pihak itu pelajar dalam arti kata kok tahu pelajar? Ya usia pelajar, bisa disintang. Sejak tahun 2004, berdasarkan Peraturan Daerah No. 27, pemerintah Kabupaten Situbondo sebenarnya telah menutup tiga lokalisasi. Salah satunya di kawasan barat kota Situbondo. Namun nyatanya, tim redaksi kontroversi masih menemukan adanya aktivitas pelacuran di tempat ini. Meskipun tidak secara terbuka, lokalisasi ini masih menerima pria-pria hidung belang, termasuk para remaja usia sekolah. Sebut saja Nona, dari perempuan berusia 23 tahun ini, terungkap bahwa sejumlah oknum pelajar sekolah menengah di Situbondo, ternyata ada yang menjadi langganannya. Sekolah sih ada, cuma kalau masalah uangnya itu kan terbatas, dia kaya orang-orang kaya oknum gitu. Dan mereka masih pakai sarang dong? Ya, kadang pakai celana, sepatu, terus atasnya pakai kaos gitu. Hmm, tembak pelajunya aja, hanya aja yang terbuka, dibuka. Kadang itu tembak berdua, terus ayo minum dulu, ayo. Ya udah, ayo, nanti sudah setengah mabung itu, nggak tahunya temunya nusul. Dan kapan? Sudah kasih tanya datang ke tempat? Sekarang masih ada lima bulan, namalah sekarang. Kadang itu ada uang cuma Rp 50, Rp 60,000 gitu. Si anak-anak ini udah, nggak ada uangnya kemasnya. Yang ada, cuma ini nggak sampai dua, tiga, empat, enggak. Kejahatannya di saat sekolah, dia nggak berani. Sorek pun nggak berani, dia malu. Kedati para pihak membantah tentang adanya fenomena arisan PSK yang dilakukan para pelajar, ternyataan Nona seakan telah membuka tabir ulah nakal para pelajar. Di lapangan, tim redaksi kontroversi juga menemukan fakta lain yang juga harus menjadi perhatian serius. Tahun 2012 ini, jumlah pengidap HIV AIDS di Kabupaten Situbondo sudah mencapai 115 orang. Padahal tiga tahun sebelumnya, jumlah pengidap HIV AIDS yang ditemukan baru dua orang. Yang lebih memprihatinkan, dari jumlah itu, 10 persen diantaranya adalah remaja usia sekolah, sementara sisanya berasal dari berbagai kalangan, termasuk pekerja seks komersial. Fakta itu tentu harus menjadi peringatan keras kepada semua pihak untuk dapat membimbing generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang sesat dan membahayakan. Tergantung dari individu ini akan berkembang seperti apa. Ada yang mungkin bisa berhenti kalau itu hanya sebagai suatu gejala dari pemerontakan masa remaja saja ya, di mana dia mencari suatu identitas diri dan pada suatu titik nanti dia meradari bahwa itu keliru. Tapi ada juga yang bisa ketika dia tidak bisa membaca dari pengalaman hidup dan tidak ada suatu guidance atau peristiwa atau pengalaman hidup yang tidak memberikan mereka pelajaran. Itu dianggap mereka sebagai suatu kewajaran dan itulah yang saya katakan tadi. Mereka akan berkembang menjadi perindividu yang tidak punya nilai-nilai. Sementara itu terkait permasalahan ini, polisi hingga kini belum bisa berbuat apa-apa, karena para pelaku belum ada yang tertangkap. Bisa jadi, fenomena yang terjadi pada sejumlah pelajar di situ Bondo merupakan puncak gunung es yang bukan tidak mungkin terjadi pula di tempat lain. Edukasi tentang bahaya seks bebas salah satunya dengan menggelar penyeluhan ke setiap sekolah. Sangat penting dilakukan untuk menyadarkan para remaja akan bahaya penyebaran HIV AIDS. Selain itu, penanaman norma agama dan susila sejak dini juga mutlak harus dilakukan, agar generasi muda tidak terpuruk ke dalam jurang kehancuran. Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih telah menonton!